Jangan langsung dari Soundstage, Andret Jakarta Mari kita sambut ke host pesayaran kita Andret Nauladi Thank you, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Andret Taulani bisa menjumpai Anda kembali dalam satu acara yang sangat menyita penonton di rumah untuk menyaksikan terus acara ini ya Karena acara ini semakin hari semakin banyak digemari oleh penonton di Nusantara Tepuk tangan buat ini Talkshow Seperti pepatah atau pantun berikut ini Satu-satu aku sayang ibu Dua-dua aku sayang ayah Tiga-tiga sayang adik kakak Satu-dua tiga-empat sayang semuanya Kita lihat di sisi sebelah kanan sana luar biasa sekali penonton dengan berseragam biru Dan juga dengan mengenakan Itu mengenakan topi apa itu namanya itu? Topi barat ya bukan? Dari mana ini? Tenggerang Tenggerang Yujeng sehat Yujeng? Ya Pak Andre? Sehat? Alhamdulillah tidak lupa Pak Andre kalau tanda dari Universitas ada seorang artis yang hadir pada malam hari ini Siapa Jeng? Mbak Imo Selamat datang Alhamdulillah Thank you tidak bisa berbahasa Indonesia Oh tidak bisa berbahasa Tahu thank you Thank you? Amil tang di kota kayu Oh Amil tang di kota kayu Oke nanti bisa berkenalan dengan host kita disini ya Iya betul Seperti biasa saya tentu tidak sendirian disini Saya ditemani oleh host kesayangan kita Mari beri tepuk tangan yang meraih kita sabut Sule Luar biasa sekali pada malam hari ini Ini sangat penuh sekali studio Biasanya tidak seperti ini Biasanya lebih ya Ini luar biasa sekali ya Ini saya kalau melihat rame-rame begini saya jadi ingat sebuah pantun ya Pantun bagaimana Pak? Pok ame-ame belalang pupuk-pupuk Ya Tepuk biar rame kalau malam makannya nasi goreng ya Luar biasa sekali ya Luar biasa sekali ya Ya Selamat Sule Ya Saya terkisar sekali dengan anda malam hari ini Penampilan anda luar biasa sekali Saya malah enggak Dengan disitu ada bunga pasir ditaruh disini bagus sekali Luar biasa Mohon maaf Ini bukan bunga pasir Ini kain yang dibentuk bunga Oh Begitu Karena ada istilah pernah mengatakan Satu ditambah satu sama dengan dua Ya Kalau kita mau bersatu marilah kita berdoa Betul sekali Ya Ya Sule Ini kehormatan buat ini talk show Ya Dan ini juga kehormatan buat anda sebagai tuan rumah disini Ada tamu kita dari luar negeri yang datang kesini Oh Ya Ya Eh You can speak bahasa I cannot You cannot? You cannot Oh Now what what Nggak apa-apa ya Dari mana What do you come from? Where do you come from? Oh I come from Surabaya Surabaya Oh Surabaya Surabaya Ya 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 Surabaya nggak bisa masuk Bisanya bahasa Jawa luar biasa Are-are Surabaya ya Oke Matur suun sangat J Ye Ya Oh jenis suai ya Oke Kalau begitu saya mau memberitahu untuk penonton dan juga pemirsa dirumah yang memiliki bakat apapun silahkan kirim video anda Unjuk bakat anda ke email ini talkshow at yahoo.com at itu amringkel ya dot titik com ya Jangan lupa sertakan nama alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi dengan subjek ini bakatku Oke Terima kasih Seperti yang sudah sudah bakat yang terpilih nanti akan tampil disini sudah ada dua penampil yang bakatnya lumayan yaitu kemarin ada bermain musik dengan menggunakan suara gi ya Gak ada gitu ya Nah sekarang dia sudah lagi manggung sekarang ya Oh lagi manggung Di kelurahan Tidak apa-apa Kelurahan kecamatan kabupaten nasional Ya Oke Dan juga nanti bakat terunik akan kita undang ke sini dan akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah Oke Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih silahkan untuk menuduki kursi yang sudah kami sediakan Di bawah kursi anda tidak ada apa-apa jadi tidak perlu diperiksa Ya Oke luar biasa sekali rapih ya Indonesia seperti ini ya Betul sekali Wow luar biasa Sudah duduk semuanya silahkan untuk berdiri kembali Tidak usah tidak usah Oke kalau begitu buat pemirsa sudah siap di rumah kita berjumpa lagi bersama saya Saya Wawan dan juga konsultan host kita Parto Dan kami berdua adalah Eko Patrio Kita berjumpa lagi di Ini Top Show I love you I love you I love you I love you You We are We are We are We are We are We are Pakai setir, Mami nyetirnya. Pakai piling, Lek. Ini, set ke kanan, set ke kiri. Dia tuh pakai piling, Pakai setir. Memang nasi goreng pakai piling? Untung nih, diantrein sama Karissa ke sini naik mobilnya dia, Lek. Makanya, Mami, udah tua tuh jangan terlalu eksis. Udah diem di rumah, jikir, minta ampun. Itu mah pasti dilakuin, Lek. Tapi kan, Soalnya perusahaan banyak. Tiap hari jalan-jalan, terus ngapain, coba. Kemarin naik motor, berempat lagi. Betiga aja udah penuh. Ini setirnya dicobot-cobot begini gimana sih, Mami? Nggak tahu kenapa itu bisa cobot sama kamu, dibuka skrupnya. Makanya, Mami, kalau mau selamat di jalan, jangan pakai mobil yang bannya empat. Pakai yang ban berapa? Ada yang enam. Oh, pakai itu? Tapi segitiga, selamat gitu, Mami. Jalan lama ya? Nah, lambat jalannya juga. Akhirnya begini-begini, atuh, begini, gimana? Ya, nggak apa-apa. Mami kan udah lama. Nggak naik mobil. Beberan. Mami mau meresmikan perusahaan jamu kuat kuku sule, Mami udah bikin. Ada cep kuku sule. Kan itu punya perusahaan jamu sule. Ulang tahun perusahaan nih? Hah? Ulang tahun perusahaan sule. Perusahaan yang mana kan banyak perusahaan? Ya itu, jamu kuat kuku sule. Wah. Iya kan? Nah, Mami tuh mau mengundang semuanya Andre, Mang Saswi, Maya, semua harus ikutan. Tapi dandanya vintage. Ya itu mah terserah lah, Mami lah. Urusin sama Mami. Saya udah nggak mau ikut urusan begitu, pasti nyuruhnya Mang Saswi. Mang Saswi gagal terus. Oh gitu? Ya udah, pokoknya Mami urusin ya. Nanti Karissa juga datang ya. Ya, dan pesta perusahaan Mami ya. Jangan lupa untuk berdoa Ustadz Erik. Oh iya, ya nanti Mami sekalian panggil ya. Ustadz Erik, mohon dulu. Silahkan mong-mong dulu, Mami mau beres-beres. Siapaan buat itu ulang tahun perusahaan ya. Silahkan, silahkan. Mami mau kemana? Mami mau beres-beres. Udah siap-siap, sekarang juga mau maju. Sini. Apa masalah? Ya, Karissa ya, Mami duluan ya. Beres-beres. Fiati. Apa kabar, Karissa? Derissa nggak ikut ya? Kakaknya, Kakarissa. Nggak diajak anaknya? Ada ikut. Quenzino. Quenzino. Sehat ya? Sehat, sehat. Lagi makan tadi. Oh, suka makan juga ya? Iya. Sekarang anaknya udah mulai cerewen, Dre. Udah berapa tahun usianya, Karissa? Baru mau dua tahun bulan ini. Baru mau dua tahun bulan ini. Wah, lagi lucu-lucunya banget. Bentar lagi tiga tahun ya. Iya, iya. Iya, lagi lucu-lucu. Udah bisa apa? Katanya udah bisa loncat. Loncat mah gampang, masih bisa. Maksudnya kalau ngomong udah lancar belum? Ngomong udah sih. Dia ngomong, kita udah ngerti lah gitu. Terus kita nanya juga dia udah bisa jawab. Udah bisa ngomong, Sule gitu. Udah. Sule, Sule. Apa masih? Cicu, 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 Cicu. Kalau anak kecil kan, itu Cicu, Cicu. Tapi ini hebat. Quenzino ini, Dre punya akun Instagram. Itu followernya nyampe 700 ribu followers. Wah, luar biasa sekali. Awalnya. Hah? Bukan 700. Berapa? 300 ribuan. 300 ribuan? 330 ribu. Oh, itu punya anak saya. Lupa. Anak saya sih, Perdi. Perdi Nanan. Sule, itu ya. Hebat sekali. 300 ribu juga, itu luar biasa. Yang bikinin, Kak Risa? Enggak, yang bikinin bapaknya. Oh, bapaknya. Keluarga yang menyatu ya. Anaknya yang ngurus, ibunya, bapaknya bikin Instagram. Ya, emaknya gimana? Emaknya gimana? Apanya? Bikin juga Instagram. Punya, punya Instagram. Tadi awalnya disuruh aku yang bikinin. Cuman, enggak deh. Kayaknya biar bapaknya aja yang bikinin gitu. Nah, ini inisiatif sendiri apa? Gimana? Bisa dibikin, ah bikinin nih biar eksis atau enggak, ah biar buat dokumentasi nanti. Nah, sebenarnya mikirnya juga gitu sih awalnya. Karena emang pengen nyimpen video-video dia yang lucu aja. Tapi enggak nyangka juga kalau ternyata followersnya tiba-tiba naiknya tuh cepet banget. Padahal bikinnya baru dari Desember kemarin. Karena lucu banget anaknya Risa. Lucu ya. Statusnya pakai ini enggak? Cek IG kita kakak gitu enggak? Itu mah yang jualan, herbal. Penjepit idung. Kita lihat dulu ya. Ini Instagram Kuenzino. Ini dia. Pembelian. Tolong, Mama. Ini mana? Tolong, Mama. Mama, please. Tolong, please. Jiup, kiup. Kek tadi udah kukul, belum? Tolong, ma. Tolong, ma. Jangan tau begini, ketawa lagi. bye yuk, yuk, yuk pergi yuk 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 ne gimana yuk, 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 gimana nih yuk, yuk, yuk lucu banget lucu banget ya tapi bagus kayaknya ini buat dokumentasi nanti sampe gede jadi kan kalo misalnya handphone kan bisa ilang kan betul nah kalo misalnya ini kan mikirnya gak bisa ilang tapi kemarin sedihnya sempet dihack sama orang oh pasti ada kalo itu malah kita ikhlasin aja lah mudah-mudahan yang ngehack kita juga dia sadar akan kehackannya ya ya mungkin yang ngehack itu hackhawk itu yang disebut kalo dalam peran sinetron mah penjahat antagohok lah tapi lucu banget keren zino pinter mukanya mamanya banget ya bapaknya sih sebenernya perpaduan lah kecuali kalo gue anak gue maknya semua gue bersyukur atas semuanya oke kalo begitu ini kita akan lihat peserta ini bakatku ini dia bandung sekali lagi menjadi saksi akan kreativitas dan juga talenta unik anak bangsa yang masih terpendam langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk ilham keadilan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton